Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Baru sehari disana, Tiana udah demam tinggi di atas 40 derajat Berujung opnam 5 hari di RS karena kena virus Sekarang udah sehat dan pulang ke rumah Buat booster bebe sekaligus imun Tiana Aku sekarang lagi rajin-rajin bikinin menu-menu daging sapi guys Dulu banget aku pernah sharing soal menu tim daging sapi yang sukses bikin anakku gendutan Bukan cuma aku aja, tapi banyak juga yang cerita kalo anaknya juga sukses naik bebenya Jadi daging sapi ini emang duo spoil ya buat naikin bebe Nah menu yang di video kemarin itu sebenernya idenya tuh dari menu yang mau aku bikin kali ini Bedanya kalo kemarin kan dagingnya diikutin Kali ini kita cuma bukan ngambil sari patinya aja Tapi sari patinya gak kalah, begini loh guys Menu satu ini tuh udah turunan banget dari buyutnya Tiana Jadi aku pun waktu kecil juga sering banget dibikinin sama mamaku Menu ini bagus banget karena juga bisa buat nambah zat besi Supaya anaknya gak anemia Terus kalo kamu mau bikin buah tempasi juga bisa ya Karena ini gak perlu munyah, anaknya tinggal nyeruput aja Tapi gisinya menu wampol banget Langsung aja kita bikin wampang pol Disini daging sapi yang tak pake tenderloin atau lulur dalam Kalo kamu mau pake bagian lainnya gak masalah Cuma aku saranin kalo bisa jangan dari daging giling Karena kalo mau dibikin sari pati Dia udah terlalu kering Susah banget buat dapet sari-nya Daging ini dicincang halus Mau gampang pake blender daging juga gak apa-apa Cuma karena dagingnya ini masih mau tak pake buat menu lain Jadi aku sengaja cincang aja biar gak kehalusan Daging yang udah dicincang Kita kasih air, aduk-aduk Terus airnya ini kita saring Kamu bisa liat ya Ini yang udah diambil sari-nya Jadi keliatan lebih pucet kan dibanding satunya Tapi ini masih agak pink-pink Jadi gak bener-bener aku abisin sari-nya Karena aku mau bikin menu daging lainnya Buat makan malam Tiana Kalian bisa cek juga menunya di video berikutnya Oke? Lanjut Jadi 250 gram daging Aku dapet sari-nya kira-kira 400 milian Ini aku pake semua Cuma tak sisain dikit buat menu berikutnya Next Satu siung bawang putih Dipotong kira-kira jadi 2 atau 3 bagian gitu Terus dioseng-oseng sama minyak dikit Sampai wangi aja Gak usah sampe gosong coklat-coklat ya guys Bawang dan minyak yang udah dioseng tadi Dicampur ke dalam sari daging Jahe kira-kira segini ya Dibagi 2 Yang satu itu digeprek Yang satunya dires tipis-tipis aja Next Pake garam Kurang lebih seujung sendok Pake lada juga Seujung sendok juga Terus disini aku pake bumbu jamur Ini opsional Aku kasih kira-kira 2 kali ujung sendok ya Terus aduk rata guys Setelah diaduk rata Kita masak di dandang Kurang lebih 20 menitan Oh ya jangan lupa jahenya yang tadi digeprek Dimasukin ya guys Bukan cuma kayak pajangan toh Punyaku setelah 20 menit Tak matikan dandangnya Terus jahenya yang dires tipis-tipis tadi Itu tak garnis diatasnya Lalu udah siap disajikan Guampang toh Enak sekali Coba ya Mami pinter sekali Kalian boleh coba ya Ini rasanya gurih Beneran percaya deh Tiana tuh doyan banget Bisa disolestrop langsung gitu aja Atau mau dimakan sama nasi Juga oke-oke aja Semoga menu yang satu ini Cocok juga buat anak kalian Semoga video ini tuh bermanfaat Thank you for watching Jangan lupa subscribe ya Dan cek menu lainnya di video youtube Oke bye-bye